Oke guys ini adalah Joy car seat Oke ini Joy car seat yang every stage FX signature Oke kalau yang nggak signature basically bedanya cuman ininya cushionnya nggak ada kotak-kotak ini nggak ada garisnya Oke ini cushionnya lebih lebih empuk ya guys dibandingin car seatline Oke ini saya baru unbox Oke mari kita lihat Oke saya dapet manualnya tebel 4 buku Oke dapet bracketnya juga Oke nanti kita akan cek bracketnya ini buat apa Oke sama ini dapat lagi manualnya lagi sama ini untuk cek my fit in your car jadi untuk mobil-mobil semua mobil dia tercatat di sini tapi nggak tahu untuk Indonesia ya mobil lokal Oke nanti kan kalau yang FX signature ini bedanya ini FX bedanya dia ada bracket untuk mobil-mobil baru jadi nggak perlu seatbelt lagi dia ada bracketnya Oke guys jadi kalian bisa lihat ini cushionnya lebih lebih empuk daripada kak karsit lain jadi anak kita bisa lebih nyaman duduknya Oke ini ini buat tempat minumnya Oke Oke dia bisa sampai 36 kilo Oke so no worries ya bisa sampai umur 12-an minumnya oke oke mari kita lihat sampingnya untuk pemasangan dia ada rear facing sama ini yang menghadap belakangnya oke oke so every instruction jelas ya kasih seatbelt yang lagi oke 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 untuk pemasangan kita akan lanjut ke pemasangan oke guys let's kita coba next untuk adjust car seatnya punya recline bisa dilihat disini ada stage nya untuk anak berapa berapa kilo oke guys jadi di bawah sini ada tombol buat tarik buat recline oke just full nah tinggal adjust semua untuk berapa berapa derajat ininya ada panahnya di bawah oke di bawah sini ada ada panahnya ada panahnya nah ini untuk yang 0-18 kg oke sekarang kita lanjut ke bagian dengan seatbeltnya untuk seatbeltnya oke ini seatbeltnya oke kita pasang dulu oke untuk mengencangkannya tinggal tarik tali yang bawah sini oke tarik yang bawah sini oke tarik nah untuk kekencangan pas anak sudah duduk baru bisa dikencangin ya guys oke untuk longgarinnya di bawah sini ada satu tombol jadi kita pencet aja oke tinggal tarik-barik longgarinnya tinggal adjust untuk ukuran tubuh anaknya mau seberapa kencang oke untuk kencang ini tarik lagi oke untuk pengaturan seatbeltnya begitu gampang nah ini bisa dibuka juga sistem kancing ya guys jadi ini untuk anak umur apa bisa di setel mau dibuka atasnya bantalnya atau enggak juga bisa di adjust mau seberapa tinggi nah ini ini paling tingginya oke yang kali ini mau pasang seatbeltnya untuk pemasangan seatbelt saya dibuka saya dibuka oke ini buat masangnya kita tarik seatbeltnya masuk dan bisa kelihatan aksesnya seatbeltnya ke sini oke oke dan tembus ke sini oke oke setelah itu kalian bisa lihat dari sini kita kencengin setelah itu setelah itu dimasukkan ke sini ada clip merah nah ini untuk mahan seatbeltnya oke guys untuk pemasangan seatbelt oke sangat mudah dan sudah terpasang semua oke 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 sekian videonya guys untuk yang pengen tanya-tanya boleh di komen jangan lupa like dan subscribe guys see you again bye 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 bye